ya makan bareng ke klub bareng gitu aja sih abis dari klub cekin bareng dia pernah ini untuk menyadap handphone saya oh akhirnya disadap handphone kamu ya saya chatting isi chattingnya gitu terus dia akhirnya bilang ke orang itu cek langsung dengan nomor dia bahwa dia suami saya gitu let's talk before sleep hai 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 halo balik lagi di bincang raya yang bas bas semoga nih selesai halo teman-teman sebelum bapak apa kabar lagi-lagi dan lagi-lagi pokoknya doa yang terbaik buat kita semua selalu dimanapun kita berada dalam keadaan seluruh lahwiat dan bahagia gitu ya apa ini aku langsung sebenarnya langsung aja to the point jadi untuk kali ini gitu ya aku kedatangan teman sebelum Bobo disini yang dia akan berbincang-bincang tentang kehidupannya yang dimana ini sebenarnya baru banget ini baru banget kejadian dan dia ingin berbincang-bincang disini kalau nggak salah tadi tadi informasi akhirnya baru bener-bener clear nya itu di bulan September kemarin gitu loh ini yang pasti tentang problematika rumah tangga sampai pada akhirnya ditimbulkan masalah-masalah baru masalah-masalah lain sampai akhirnya di hujan sama Allah ditugur sama Allah dan dan apa ya ya pastinya aku yakin banyak pelajaran yang memang kita disepetik dari cerita ini gitu langsung aja ya kita ngobrol dengan teman sebelum Bobo kita disini halo halo apa kabar baik baik tapi kamu kayak emang slow banget orangnya tipe kalian kalem gini atau gimana iya emang kalem gitu ya iya oke lalu kesebutannya apa sekarang ibu rumah tangga aja sih sama kalau ada event-event SDG gitu diambil oke oh event-event yang lepas gitu aja ya yang reguler gitu freelance gitu oke lalu apa yang membawa kemu sampai kebincangan jam saya belum lain-lain kan ada masalah dengan rumah tangga saya jadi saya ingin berbincang-bincang disini karena set setelah lebihnya nggak ada teman untuk curhat gitu jadi pengen ngobrol disini gitu kenapa ya teman sahabat gitu ngapain ya ya ada cuma nggak ada yang deket banget gitu jadi ya karena terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih seharusnya terima kasih mengenai enak masih tidur di tempat teman saya sih teman kerja gitu oh itu nggak apa-apa sama Sony nggak apa-apa cuman ya kadang curiga juga sih kok kenapa tidur rumah teman terus lama-lama curiga juga Oke, awal mulanya berarti kamu ke klub sama teman? Iya Sama teman Lalu ngapain? Di klub tuh ngapain? Kamu diajak atau kamu yang kepengenan saat itu? Pengen aja, berdua sama temen saya cewek Nah, saya disana ketemu seseorang baru kenal gitu Oke Cowok Ya kita ya ngobrol bareng Hefan bareng gitu aja kan Terus akhirnya ya kita tukar nomor handphone Chat, 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 telepon, video klok kayak gitu Itu akhirnya nyambung gitu Dan rasa nyaman gitu Akhirnya kita menjalin hubungan Cuma saya salahnya disini Dari awal tidak jujur sama cowok itu Kalau saya sudah berkeluarga Oh berarti cowok itu tidak tahu kalau kamu sudah mengetahuan keluarga? Iya Nah, taunya kamu tuh single? Oh, saya bilangnya ini sih janda Oh kamu ngakunya kamu janda? Iya, sama laki-laki janda anak satu gitu Kalau anak sih saya Oh kamu sudah punya anak? Iya, sudah punya anak Oke Berarti kamu ngakunya janda anak satu? Iya Dan laki-laki itu percaya? Percaya Kenapa membohong saat itu? Kenapa kamu bilang bahwa kamu janda? Padahal kamu masih bersuami kan? Iya Karena mungkin ya Atau emang kepinginan jadi janda? Enggak sih Enggak juga Cuma Mungkin karena Kita sering chat Seri video Kalau saya merasa udah Kayaknya ini Cocok gitu Ngobrol Jadi saya Nyaman Jadi yaudah lah Saya bilang itu Bilang janda Takutnya kalau saya sudah bersuami Dianya Gak mau kenal lagi Lalu Kalian pacaran? Iya Berapa lama hubungannya? Cuma 6 bulanan lah 6 bulan Iya Lalu sejak mana hubungan kalian saat itu? Ya cuma Bertemu Terus ya sering Kalau bertemu Ya makan bareng Ke club bareng Gitu aja sih Abis dari club Check-in bareng? Ya pernah Pernah Ya karena kan rulesnya biasanya gitu ya teman-teman ya Dari yang chatting-chattingan Video call-an Gitu kan Terus ketemu Ketemuan Akhirnya Bobo-boboan Gitu kan Iya Ya rulesnya kan Kurang lebih seperti itu lah Maksudnya kita Kita saling tahu Maksudnya teman-teman di luar juga Maksudnya Teman-teman Sebelum bawa-bawanya bincangannya Mereka pasti Mereka lebih paham lah Kayak gitu-gitu Gitu Akhirnya kejadian itu Iya Dan Setelah menjalin hubungan Belum lama juga anak saya meninggal Mungkin Disitu Saya mikir Apa ini Tegoran buat saya Gitu Kalau saya sebenarnya Berkelingkuh di belakang dia sih Cuman Dia mungkin Semakin kesini Semakin Curiga Dengan sifat saya Berbeda gitu Dengan dia Kurang perhatian Kurang sayang sama dia Akhirnya Dia Pernah Ini untuk Menyadap handphone saya Oh akhirnya bisa ada handphone kamu WN Ya WN bisa ada Apa yang suami kamu temukan Ya saya chatting Isi chatting Datingnya gitu Terus Dia Akhirnya bilang Ke orang itu Chat langsung dengan Nomor dia Bahwa Dia suami saya gitu Oh suami kamu chat ke cowok itu Iya Suami kamu bilang bahwa kamu Eh suami Suami kamu adalah suami Iya Dia adalah suami kamu Iya Terus dia Bilang Jangan ganggu istri orang gitu Terus Lalu itu bilang Siapa Dikasih tahu Betul saya Dengan suami saya Lalu dia Yang cowok itu Langsung chat saya Jangan ganggu Kamu ternyata Sama ini Boleh sama saya Kayaknya saya juga Jujur juga Sama Keduanya Cuman waktu itu Saya sempat Sempat Menemuin Paca saya itu Untuk ya Minta maaf Saya mengakui Saya salah Dari awal Tidak jujur Kalau saya sudah bersuami Tapi dia Tidak mau menemui saya Sampai Saat ini pun Juga gak mau Cuman saya udah Minta maaf Ya dia gak ada Jawaban maafin Atau enggak Terus Sudah Hilang itu aja sih Hilang kontak Ngeblokir saya Lalu Hubungan kamu Sama suami kamu Gimana Berarti Langsung suami kamu Tau dong Gitu kan Karena dia nyadap Segala macem Sampai dia chatting Placar kamu ini Segala macem Lalu Gimana Responnya si suami kamu Ke kamu saat dia Tau Kamu selingkuh Ya dia kecewa banget Terus Ya marah Ya dia gak nyangka aja Kok bisa gitu Sampai dia Tanya sama saya Saya nih Kurangnya apa Gitu Sampai nangis di depan saya Gitu Saya Saya bilang apa adanya Terus Ya Akhirnya Saya pengennya sih Dia Dapat wanita yang Lebih baik gitu kak Soalnya saya sering Boongin dia Saya merasa Dia tuh terlalu baik sama Sama saya Jadi saya tuh merasa tidak pantas Gitu Cuma dia tidak mau Dia udah Terlanjur sayang Terima saya apa adanya Gitu Saya udah bilang Saya kan udah selingkuh Di belakang kamu udah sering Boongin kamu Kenapa kamu masih mau Nerima aku Gitu Ya karena saya beneran sayang Sama kamu Kamu cari wanita lain saja Yang lebih baik Aku tuh gak pantas gitu Dapet Laki-laki yang Sebaik dan ketulus kamu Tapi dia tetep Ingin dengan saya kak Sampai saat ini Malah dia Makin sayang Bukannya malah Makin menjauh Saya Karena memang hati suami kamu Sangat baik Sebaik itu dan sesayang itu Biasa sama kamu Iya Saya juga Dari situ saya berpikir Bisa dapat Laki sebaik dia Kenapa Kita sia-siakan gitu Iya Kamu tahu gak Perempuan di luar sana Aku pengennya Dapet lagi Itu mungkin ke suami kamu Kurang lebih Yang sesayang itu Setanggung jawab itu Saya menerima itu di atas Semua kesalahan kamu Ya Mungkin dulu karena Saya mikirnya Harta Harta Karena mungkin Perekonomiannya kurang Keluarga kita Jadi saya mikirnya Bisa berseneng itu Mungkin karena Cowok itu royal Sama saya Baik Gitu Jadi saya Ya sampai boong juga Kalau dua-duanya Oh cowok yang sempat cari itu Memang lebih royal Secara finansialnya Lebih Lebih mapan Iya Tapi kan Tidak mendiamin kebahagiaan juga Iya Tapi saya juga Sebenarnya tahu sih Dia juga Dekat wanita Gak cuma saya Cuma saya mungkin karena udah Terlalu bawa perasaan Saya Bodoh amat gitu Dia mau sama siapa gitu Tapi saya masih Mau nerima dia gitu Jalanin gitu Cuma Sekarang sih Udah los kontak Iya Gak apa-apa malah bagus Iya Ya kan maksudnya malah jadi Malah ya Ya kembali ke suami Kembali ke keluarga lagi Gitu kan Maaf kalau boleh tanya Tapi ini boleh dijual Boleh enggak ya Aku bukan mau Ini Anak sakit Saat itu Iya sakit Sakit apa Dia sakit lambung Sakit lambung Iya Udah parah banget Atau gimana Udah di cek dokter saat itu Udah Udah sering ke rumah sakit juga sih Cuma Ya baru parah-parahnya Pas terakhir itu Terus Ya sampai Meninggal Di situ Saya merasa Ngesel banget Udah 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 Sering Jatin Maksudnya galak gitu Kadang Semakin kesini itu Saya malah Semakin di Diingatkan sama Tuhan itu Saya suka galak Sama anak Suka bohongin juga kan Kalau saya pergi Kayak apa gitu Padahal di rumah ada anak Ada ibu saya Ada suami saya Udah bohongin ibu saya juga Ngesel kak Kalau Bisa diputar waktu itu Saya pengennya Naksanya itu Masih ada gitu Naksanya Ingin banget Kalau tidur gitu Dimimpikan Tapi Baru sekali kak Dan kan Meninggal udah Dari April kemarin Minggalnya April kemarin Iya Pengen mimpi Pengen mimpi gitu Kangen Iya kangen Tapi gak Gak dimimpikan 5 tahun 5 tahun Waktu dia meninggal Kamu ada di samping ya Ada kak Iya kak Dan kamu Pasti kamu sama suami juga Berusaha kasih yang terbaikan Buat anak Iya Maksudnya Ya Ya aku gak tahu Itu adalah teguran atau apa Tapi satu sisi Mungkin Tuhan nabi sayang Iya kan Tuhan nabi sayang Iya Suami saya juga bilang gitu Ya mungkin Anak diambil itu Ya karena kelakuan kamu Kayak gitu Jadi Allah itu lebih sayang Anak-anak Dan Di situ Sering merasa Maksudnya Maksudnya Bersalah banget Karena Kelakuan saya sendiri gitu Itu Tapi semua Semua itu perjalanan Iya Dan Ya itu kan punya caranya sendiri kan Buat Buat Kasarnya Buat menemburu umatnya Untuk Untuk memberikan kasih sayang yang lebih sama umatnya gitu Iya kan Banyak hikmah yang maksudnya bisa kamu dapat dari 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 masalah ini gitu kan Iya Saya lebih Bersalah lagi Merasa Sangat bersalah lagi Kalau melihat ibu saya itu nangis Ibu saya kan juga baru Pertama kalinya Punya cucu kan Punya cucu satu-satunya Saya anak tunggal Terus Ibu saya sering nangis Likit-ikit nangis Gitu lihat fotonya Nangis gitu Mengerasa Sangat Bersalah banget Sama ibu saya juga Kak Banyak pihak yang Pada akhirnya dikecewakan Iya Tapi ya Merekaubang itu perjalanan Dan Ya Tuhan Tuhan sayang Sama Sama kamu Sama suami Sama anakmu Terus sayang itu kan Sama anak kamu gitu Makanya Ya apa ya Ya anak itu kan titipan ya Iya Jadi mungkin ya Tuhan Nyitipinnya cuma sampai Umur lima tahun gitu kan Iya Selebihnya ya Tuhan ambil aja Biar aku aja yang sayang lagi gitu Mungkin tapi kayak gitu Dan Ya dalam bulan ini maksudnya kamu Ya suami kamu bisa menerima itu semua Ya kan sekarang sudah kembali lagi Sudah rukun lagi Iya Ya Alhamdulillah Jadi ya jadi pelajaran Jadi pengalaman gitu Ini juga pelajaran pengalaman Pengalaman buat kita ya Makanya jangan pernah nyanyain orang yang memang benar-benar sayang gitu loh sama kalian Khususnya keluarga kalian Anak Pasangan kalian Orang tua kalian Karena Ya itu dia Kalau Tuhan udah marah Kalau sudah dapat teguran sama Tuhan tuh Satu sisi kita memang diingatkan sama Tuhan Ditegur sama Tuhan Tapi satu sisi kalian tau Tuhan sayang gitu loh sama kita Masanya Jangan pernah nyanyain orang yang memang benar-benar sayang sama kalian Pasangan kita apalagi Apalagi anak kita gitu loh Kadang-kadang gitu kan gak tau apa-apa Gak ngerti apa-apa ya Lalu aku Aku juga punya anak gitu loh yang Oke tadi ngebayangin gimana rasanya kehilangan seorang anak Dengan rasa bersalah segala macem gitu loh Itu gak kebayang sih rasanya kayak apa gitu Tapi ya balik lagi tuh perjalanan Udah-udah Udah takdirnya Yang Tuhan kasih seperti itu Jadi ya kita Ya kita intropesi diri lah Ya kan Kita Ya mau sampai akhir hayat pun kita tetep belajar kok Belajar, 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 belajar Belajar dari pribadi yang lebih baik Belajar jadi ibu Belajar dari istri Belajar jadi anak yang baik Berbakti ke orang tua seperti apa Itu banyak loh Tapi kita belajar selapa panjang Panjang perjalanan hidup kita Kita belajar, belajar, belajar Dan ya itu dia Belajarnya menjadi pribadi yang lebih baik Sudah hal apapun Kamu masih mau disamain gak sama? Suami tau kan? Kamu lagi syuting disini atau? Iya Lagi Tadi udah izin Iya Iya Lupa enggak? Enggak gitu Enggak sih Enggak Udah percaya aja Sekarang udah percaya sih Ah ya mau disamain gak? Saya Buat suami saya yang Sayang banget sama saya Tulus Terima apa adanya saya dan ibu saya Terima kasih sayang Saya sekarang Udah Makin 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 bersyukur punya suami Setulus kamu Makan aku Aku udah Sering Boongin kamu Yang udah Yang udah Udah Kita Mulai lagi dari nol Saya bersyukur banget punya suami yang sebaik kamu Jika aku Salah tolong Jika ada Saya misalnya Fitur kata apa yang Atau enggaknya Jahat Tolong diingatkan Biar saya tidak mengulangi lagi kehilangan saya Ya Jadi saya Janji akan berubah Karena Saya yakin Tidak ada lelaki yang Bisa setulus kamu Menerima saya Yang sekarang ini Terima kasih Love you forever Namikum Namikum Suami aku mainan Aku juga Namikum Tapi ya Alhamdulillah Semuanya udah kembali Normal Kembali baik Semoga cepat-cepat ngomongan lagi Iya Ya kan biar Si mama di rumah ada 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 mainannya kan Cucu Cucu Anak memang sepi banget rumah Gak ada yang Ramai anak kecil Iya bener Anak sih bila rusuh-rusuh gitu ya Secapek apapun kita Secapek apapun gitu ya Kita aktifitas dulu Sepenet apapun Kalo udah balik ke rumah tuh Ngelet anak Apalagi pas dia lagi bobo Aduh Rasanya sih Masya Allah Mungkin kalian Khususnya perempuan-perempuan Di luar sana yang memang Punya 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 anak Gitu kan Secapek apapun kita Kalo udah ngeliat anak kita tidur Apalagi kayak abis kita marahin gitu Itu tuh rasa bersalahnya Minta ampun deh Gitu Semoga yang terbaik Kedepannya Salam untuk suami Salam untuk ibu di rumah Sehat bahagia semuanya selalu Semoga dalam lindungan Tuhan Semoga dapat Ngomong lagi cepat-cepat Terima kasih ya Amin Nah baiknya teman-teman Ya itu dia tadi ya Maksudnya Lagi-lagi orang Setiap orang tuh punya jalan hidup Masing-masing Dengan masalahnya Dengan kebahagiaannya Dengan Dengan financialnya Dengan Dengan hirup-hirup kehidupannya Apapun itu gitu ya Kerasanya kita tidak berhak Karena Tuhan juga tidak pernah loh Menghakimi Menghakimi umatnya gitu ya Apalagi kita Kita juga ciptaan Tuhan Kita sama-sama manusia gitu Jadi ya Jadikan semuanya pelajaran Buat kita semua Mawas diri lagi Koneksi lagi Evaluasi lagi diri kita Dan Perbaiki semua itu Apapun itu gitu kan Menuju yang lebih baik lagi pastinya Dan Ya semoga keluarga kita dilindungi ya Dari hal-hal yang memang sekiranya Tidak baik Dari hal-hal yang sekiranya merugikan Atau menyakiti gitu kan Semoga Ya kita semua selalu dalam keadaan Yang baik-baik saja Dalam lindungan Allah Dijauhkan dari segala macam Permasalahan dan merabaya Segala apapun itu Tapi balik lagi semuanya Jalan Jalan Tuhan itu Pasti Jalan yang terbaik untuk kita semua gitu Jadi apapun itu Ya sebisa mungkin Kita mengikhlaskan Atas semua yang memang Sudah menjadi keputusan Tuhan Gitu Intinya Dimanapun kalian berada Semoga Kita semua perlu dilindungi Kamu pakai salam Buat suami Buat ibu Ya Yang pastinya Em Aku Aku jujur ya Aku Aku punya konten ini Punya konten bincang ranjang Gak tau kenapa ya Rasanya banyak sekali pelajaran yang aku dapat gitu Itu rasanya kan campur aduk ya Dari yang emosi Dari yang sedih Dari yang kecewa Dari segala macam cerita yang ada Itu rasanya campur aduk semuanya gitu Dan Dan Ya itu dia banyak sekali pelajaran Dari cerita-cerita mereka Orang yang Yang membuat aku tuh Lebih sadar diri Lebih mawas diri gitu Lebih introvesi diri Untuk jadi pribadi yang lebih baik Gak cuma ke aku pribadi Bahkan ke anak aku Ke keluarga aku Ke adik-adik segala macam semuanya gitu Semoga ini pun Bisa teman-teman Rasakan juga ya Maksudnya semua ini Ini gak mau lulu tentang seks ya Maksudnya Ini bukan konten vulgar Yang Yang selalu mengekspos tentang seks ini Enggak Itu Ya seks itu kan memang ada bagian dari si cerita tersebut gitu Yang memang gak bisa kita pisahkan gitu Ada beberapa cerita yang memang Tidak bisa kita pisahkan dari hal itu gitu loh Ya semoga ini bisa jadi banyak manfaat buat kita semua Buat teman-teman jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Terima kasih udah super bincangan yang sejauh ini Terima kasih semuanya Bye 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 Selamat menikmati!